Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Antiyosepa bersama praksi Partai PKS kembali membagikan paket sembako gratis kepada masyarakat yang ada di sekitar RT25 Kelurahan Bagan Petek. Jumat 29 April 2022 sore bertempat di kediaman Ketua RT25 Kelurahan Bagan Petek. Anggota DPRD Kota Jambi, Antiyosepa, membagikan paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini, anggota DPRD Kota Jambi, Antiyosepa, bersama dengan praksi Partai PKS, terus kencar membagikan paket sembako jelang lebaran. Antiyosepa selaku anggota DPRD Kota Jambi menyampaikan bahwa pembagian paket sembako ini kembali dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Di RT25 Kelurahan Bagan Petek. Dirinya juga berharap dengan paket sembako ini masyarakat bisa terbantu, mencukupi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Masih melupakan rangkaian kegiatan Ramadhan dari PKS yaitu berbagi dan melayani. Selanjutnya kegiatan terakhir ya kayaknya berbagi bulan Ramadannya di RT25 Kelurahan Bagan Petek ya. Kemudian berbagi bikisan menyambut warga yang kurang mampu. Kemudian berbunfaat untuk seluruh warga yang menerima program ini. Sandi Cek TV melaporkan.